Tim sergabungan dari Syah Bandar, Pelindo, Pol Air, Brimob, dan Polres Pare-Pare terus berupaya mencari para korban yang diduga tenggelam bersama belasan kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 Sejumlah ambulan juga disiagakan mengantisipasi adanya korban luka ataupun meninggal dunia Seorang saksimata mengatakan kapal kargo mentari menabrak dermaga saat sedang berusaha sandar di pelabuhan Ambodale Saat itu ia sedang berada di dermaga dan akhirnya ikut tenggelam bersama dermaga Ia selamat setelah ditolong oleh awak kapal lainnya Ada sekitar 10an? Ada pak kalau 10an Ada ya? Ada pak Terus mobil pak berapa yang bapak saksikan tadi? Mobil, 3 mobil itu Ada 3 mobil Itu mobil diparkir di atas dermaga semua pak? Terpaka mau bongkar Itu yang mobil teras sudah bongkar sebagi separ Ini yang tabrak terbagi ini apa pak? Itu kapal kontainer Kapal kontainer? Terus gimana tadi ceritanya pak? Umbak deras atau umbak kencang atau? Ya memang agak kencang Ini pas itu kapal masandar, murah-murah rapat Pas rapat Dermaga kerenggaran retak Retak langsung ketika rubuh Tapi banyak tadi pak yang sempat tenggelam tadi juga? Iya banyak juga Tapi sempat baru Kapolres pare-pare menyatakan sejauh ini belum ditemukan adanya korban jiwa Berkejaran dengan waktu Tim SAR terus berupaya mencari para korban yang diduga tenggelam Tetapi upaya mereka terhambat cuaca buruk Disertai ombak besar yang masih melanda kawasan ini Demikian laporan Rusli Jafar dari pare-pare Sulawesi